Ya, Pak Joni ya, apa kabar Pak? Ya, kabar baik, Bu Dokter, apa kabar juga? Sehat, astungkarus, astiastu Jadi, Pak Joni ini adalah branch manager dari Laboratorium Klinik Tabanan ya? Prodia Tabanan, betul dong Iya, Prodia Tabanan Nah, langsung aja nih, untuk teman-teman yang sudah gabung di live kita malam hari ini Apa sih yang baru dari Prodia Tabanan setelah kita memasuki masa pandemi COVID-19? Oke, sebelumnya selamat malam dulu, Dr. Fani Selamat malam, sahabat sadar sehat ya, dok ya? Iya, kemudian sadar sehat Dan selamat malam juga untuk sahabat Prodia Terima kasih waktunya Yang jelas, kalau untuk pandemi ini pasti semua layanan kesehatan harus beradaptasi ya, dok ya? Termasuk Prodia juga untuk Laboratorium Klinik Prodia sendiri kita sudah ada atau dibuatkan protokol, dok? Protokol atau panduan dari kantor pusat Yang wajib kita laksanakan di masing-masing cabang Jadi, mengatur semua aktivitas karyawan termasuk dalam hal layanan pelanggan, gitu Jadi, untuk petugas sendiri kita pastinya ada, apa namanya, harus menggunakan APD, APD lengkap Kemudian juga screening kesehatan berkala untuk pelanggan, untuk petugas kita Petugas? Iya, dipastikan mereka sehat dalam melayani pelanggan, gitu Kemudian, untuk beberapa... Petugasnya juga diperiksa, ya? Betul sekali Untuk memastikan petugasnya bukan karier, ini penting, ya? Iya, betul sekali Kemudian, untuk protokol lainnya Menurut saya, sebenarnya Prodia sudah melakukan, justru sebelum pandemi Seperti penggunaan masker, setiap 4 jam harus diganti Kemudian, penggunaan handspun harus diganti setiap pelanggan Pasien? Iya, setiap pasien Kemudian juga untuk jarum, jarum harus baru pastinya Seperti itu, tabung juga sama, gitu Dan kita teruskan itu untuk pandemi COVID ini Kemudian, untuk pelanggan kita, pastinya untuk para pelanggan Kita lakukan screening juga, dok Screening, kemudian kita arahkan untuk melakukan cuci tangan terlebih dahulu Sebelum memasuki gedung, cek suhu Kemudian juga Pelanggan, pengantar pelanggan juga kita batasi Hanya boleh satu orang Kemudian, pelanggan juga wajib menggunakan masker Selama berada di area Prodia Dan juga, ruang tunggu Ruang tunggu kita atur sederhana rupa Agar, apa namanya, social distancing bisa terlaksana di Prodia Seperti itu sih, dokter Tadi disampaikan pelanggan dilakukan screening Ada perlakuan khususkah apabila Misalnya pelanggan atau pasien Ya, kalau saya bilangnya pasien Itu dia ada mengarah ke infeksi saluran nafas akut Nah, apakah ada ruangan khususnya lain Atau bagaimana gitu Supaya tahu juga nih sebelum datang Kalau untuk pelanggan yang Apa namanya Dengan suhu tubuh yang tinggi Biasanya kita arahkan untuk Mungkin menunggu di mobil Jadi pelaksanaan pengambilan darahnya Bisa dilakukan di mobil Selain itu juga Kita ada ruangan khusus sih Yang terpisah dari pelanggan lainnya Nanti pelaksanaan pengambilan darah Ataupun registrasinya dilakukan di sana Seperti itu dokter Oke Kalau Biasanya kan Pasien udah dikasih obat Atau mungkin dia udah beli obat penurun panas dulu nih pak Kalau misalnya Ini kan melayani ronsen juga ya Kalau saya Kalau dia memang misalnya dirujuk oleh dokter ke situ Karena kecurigaan ada radang paru Atau pneumoni Nah panasnya udah turun nih Itu tuh gimana Apa ada protokol khusus kah nih Supaya kita yang mau ke situ juga tahu Merasa aman gitu Kalau memang ada protokol khusus Ya Pastinya ini dokter Kalau pelanggan dengan kondisi Seperti yang disebutkan tersebut Biasanya kita layani di ruangan khusus Di ruangan khusus kita Yang tadi saya sampaikan Kemudian juga Kalau untuk ruangan radiologi kita Ronsen kita memang Ronsen kita tidak mobile Tapi kita Antisipasi dengan cara melakukan disinfeksi Itu Secara berkala Jadi setiap satu pelanggan Kita disinfeksi ruangannya Seperti itu Kemudian APD pelanggan APD petugas juga Pastinya harus ganti Per pelanggan yang melakukan Ronsen Seperti itu Oh gitu Oke Jadi mengganti APD petugas Jadi baju yang digunakan petugas Tidak bekas pasien orang Maksudnya tidak habis Habis melayani orang lain ya Mereka sudah ganti dulu ya Iya betul dokter Kalau untuk mencegah kerumunan Selain tadi mungkin petugas Sorry pengantar pasiennya itu dibatasi Apakah ada cara lain Barangkali bisa harus datang Lewat janjian terlebih dahulu Atau gimana Iya Kalau untuk mencegah kerumunan Untuk Prodia sendiri Memang kita ada layanan home service Jadi pengambilan darah ke rumah Jadi kalau ada pasien atau pelanggan Yang apa namanya Pengen diambil darah di rumah Itu bisa janjian dulu dengan Prodia Bisa menghubungi langsung Prodia cabang terdekat Prodia tabanan Ataupun di kontak Prodia Jadi Prodia ada kontak Prodia 15830 Jadi nanti dijanjikan Kemudian keesokan harinya Akan dilakukan pengambilan darah Seperti itu Kemudian ada juga Bisa janjian terlebih dahulu Terlebih dahulu Via telepon Registrasi Nanti akan dibantu oleh Customer service Prodia Setelah itu Pembayaran via transfer Nanti untuk pengambilan darahnya Bisa dilakukan di mobil Seperti itu Janjian terlebih dahulu Dengan pelanggan Selain itu juga Kami Prodia juga Ada mobile apps Jadi bisa di download di iOS Ataupun di Android Di mobile apps itu Ada Banyak sekali informasi Salah satunya adalah E-registration Jadi pelanggan Lewat Lewat Mobile apps Prodia Itu bisa melakukan Pendaftaran dari rumah Pembayaran langsung Sampai selesai Kemudian nanti akan dikonfirmasi oleh Petugas customer service Prodia Untuk janjian Pengambilan darahnya kapan Seperti itu Jadi itu Bisa mempercepat Waktu layanan Ataupun Kerumunan Mencegah kerumunan Iya betul Seperti itu sih dokter Ini Ini menarik sekali Mungkin bisa menjadi inspirasi Untuk teman-teman yang punya Klinik Atau mungkin Fasilitas lab lain Juga kan Supaya kita Semakin sedikit Didatengin pasien kan Juga kita semakin Nggak menurutung ya dok Bayunya ya Iya betul Iya Jadi Kita bisa Lebih Melakukan protokol kesehatan Kalau ibaratnya Banyak jalan Menuju Roma Ini banyak jalan Supaya bisa diteriksa Iya Jadi di tengah Di tengah pandemi ini Kita jadi Semakin kreatif dok Untuk Iya benar Ide-ide dalam Melayani pelanggan Iya Kalau dulu Hanya kita harus datang Nunggu gitu Betul Sekarang Kita bisa ke rumah Tapi tentunya dengan Alat perlindungan diri ya pak Iya betul APD pasti lengkap Itu Kita Pastikan APD lengkap Dan juga Bukan APD bekas Pastinya dok Oh iya Siap Tentu Karena kita Nggak tahu Yang kita datangin ke rumah Apakah mereka Itu juga adalah Suspek Mungkin Kita nggak tahu kan ya Yang mereka juga Nggak berani Memperiksakan diri Ke Fasilitas kesehatan Atau mungkin Ada yang takut Di stigma Yaudah saya Kesehatan aja Kan ada yang Seperti itu juga Jadi Sebagai tenaga kesehatan Kita juga harus Lebih memproteksi diri Saling melindungi ya dokter Benar Saling melindungi Pasiennya Tolong banget Kalau bisa jujur Gitu ya Karena kita Nggak akan Mendiskriminasi Dan Tetap yang namanya Profesionalnya kita Itu Kita harus menjaga Kerasian pasien ya Ketika Kalau memang ada Kepentingan hukum Atau yang lain-lain Berhubungan dengan Kepentingan masyarakat Yang lebih luas Tapi kalau memang Itu harusnya Tidak menjadi Kekhawatiran Untuk pasien Ngomong jujur Sama kita Btw Tadi saya mau nanya Fasilitas apa saja sih Yang ditawarkan oleh Prodia Sebagai Salah satu Laboratorium swasta Yang ada di kota Tabanan Iya Jadi kalau Supaya bisa menjadi Alternatif juga nih Bagi Meskipun Punya BPJS Kan Nggak selalu Harus dipakai ya Kalau Misalnya mau Ke tempat yang Lebih Sepi Atau mungkin Yang 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 lain selain Yang banyak Dicari itu adalah Rumah sakit Negeri Rumah sakit yang lain BPJS Mungkin ini bisa menjadi Salah satu Alternatif Nah apa saja yang ada Di situ Fasilitas-fasilitasnya Ya Kalau di Prodia sendiri Khususnya di Prodia Tabanan Pastinya Tabanan Iya Kami menerima Semua Pemeriksaan Laboratorium Dok Jadi dari yang umum Mungkin yang sudah familiar Oleh masyarakat umum Seperti Periksa kolesterol Fungsi hati Gula darah Fungsi ginjal Dan lain-lain Kemudian juga Bisa Melakukan pemeriksaan Yang khusus Misalnya seperti Anates Autoimun Kemudian prostat Dan lain-lain juga Kemudian Yang terbaru Dari Prodia itu Prodia mengembangkan Pemeriksaan Berbasis genomik Jadi Untuk memprediksi Resiko Apa namanya Menderita Suatu penyakit Di masa yang akan datang Dari Genetik Seseorang Seperti misalnya CA Rice Untuk melihat resiko Ke arah cancer Ten Rice Untuk melihat resiko Ke arah Hipertensi Kemudian yang banyak Dilakukan oleh pelanggan Itu Nutrigenomik Nutrigenomik Untuk melihat Bagaimana Kebutuhan Nutrisi Ataupun Eksersis Dari seseorang Berdasarkan Genetiknya Kemudian Yang terakhir Prodia tabanan Juga bisa Melakukan Pemeriksaan-pemeriksaan Penunjang laboratorium Seperti USG Rekam jantung Ronsen Kemudian Pab smear juga Seperti itu Dr. Kani Oke Jadi bukan hanya Cik darah aja ya Tapi juga bisa Yang lain Kayak USG Ronsen EKG Jantung Dan juga Pab smear Berarti Untuk Nutrigenomik Dan Yang lain-lain Itu bisa dilakukan Di Prodia juga Bagaimana Bisa Bisa dokter Kita bisa Di Prodia tabanan Mengambil darahnya Tapi memang Untuk sekarang ini Terpusat Bekerja Dikerjakan Di Pusat Perujukan nasional Kita Di Prodia Pusat Jakarta Jadi ekspertisnya Di situ Nanti ada hasil Baru disampaikan Kesini ya Gitu ya Lengkap dengan hasil Kata-kata Dari dokter spesialis Yang Membaca Hasil tersebut ya Iya Betul sekali Oke Bagus banget Nah Kemudian Kalau Tadi Sungguh Ini Kan Prodia Kerjasama Dengan BPJS Juga ya Iya Betul Itu Bagaimana Caranya Mungkin bisa sharing Bagaimana caranya Memanfaatkan BPJS Memanfaatkan Fasilitas kartu BPJS Di Prodia Ini Soalnya kayaknya Banyak yang Pasti Hampir semua Sudah Pesertanya Adalah 85% Ya Dari Masyarakat Indonesia Itu BPJS Supaya Utilisasi Atau Pemanfaatannya Itu bisa besar Kita Kita sharing Apa aja Syaratnya Supaya bisa Dilakukan Pemeriksaan Di Prodia Ya Prodia Juga Ini ya dokter Apa namanya Mendukung Program pemerintah Khususnya BPJS Kesehatan Cuman memang Harus dikonfirmasi Dulu Karena Tidak Semua cabang Ada MOU Atau kerjasamanya Kalau di tabanan Kita ada Kerjasama Di tabanan Kita ada Kerjasama Dan juga Tidak hanya Dengan Prodia Aja Ini saya Disclaimer Ada banyak Laboratorium Swasta Juga Apotek Juga Yang kerjasama Dengan BPJS Jadi selain disini Gotong royong Bukan hanya Fasilitas pemerintah Aja Yang melayani BPJS Tapi juga Fasilitas swasta Termasuk Juga Kalau dokter umum Praktek mandiri Kan itu Fasilitas swasta Ya Dan juga Kalau klinik swasta Itu kan juga Fasilitas swasta Kita semua Gotong royong Untuk mendukung Program dari pemerintah Caranya Pakai BPJS Ini gimana nih Untuk seperti Tadi Pabsemir Oke Kalau di Prodia sendiri Itu kerjasama BPJS Untuk Pertama Pasien Pabsemir Kedua Untuk pasien Prolanis Untuk pemeriksaan Darahnya Gitu ya Dokter Fani Kalau untuk Pabsemir sendiri Ataupun Prolanis Untuk bisa Memanfaatkan Layanan BPJS Itu memang Kita harus Mengikuti Ini ya Sesuai dengan Ini Persyaratan dari BPJS Kalau untuk Pabsemir sendiri Itu pastinya Syaratnya adalah Pasien Berusia Di atas 30 tahun 30 tahun ke atas Kemudian yang Paling penting adalah Membawa Pengantar Dari Dokter Ataupun Dari Faskes Seperti itu Kemudian nanti Pastinya Kartu BPJS Harus aktif Harus aktif Dengan cara Nanti kita akan Cek di aplikasi BPJS Kesehatan Setelah Sistem informasinya Betul Setelah semuanya Oke Nanti ada Beberapa form Yang harus diisi Dan pastinya Persyaratan Pabsemir juga Harus dipenuhi Seperti itu Kalau untuk Prolanis sendiri Ya Lanjut ya Oke silahkan Kalau untuk Prolanis sendiri Pastinya Harus Membawa pengantar Dan juga Yang terpenting Adalah Terdaftar Di Faskes Sebagai Anggota Prolanis Seperti itu Nanti mungkin bisa Betul Menghubungi Faskesnya Dan sama juga Kita Cek juga Di sistem informasi BPJS Apakah benar Terdaftar Baru bisa kita Terima Oke Jadi Tidak bisa Ujuk-ujuk Datang ke Lab kerjasama BPJS Untuk minta Diperiksa Tidak bisa Lab manapun Baik itu Prodia Ataupun Lab yang lain Juga Yang bekerjasama Dengan BPJS Harus Ada Pengantar Dari Dokter keluarga Atau Klinik BPJS Sipet Serta Atau Puskesmas Dari Faskes Tingkat Satu Pak Kemudian Nah BTW Nanti Ini ada syaratnya Satu lagi Karena kebetulan Saya Dokter BPJS Harus Tiga tahun Sekali Ini pemeriksaan Kalau Kalau Apa Kurang dari Tiga tahun Itu belum Pista Jadi Tiga tahun Sekali Kalau Misalnya Negatif Negatif Diulang lagi Tiga tahun Dan untuk Prolami Sendiri Itu adalah Program Penyakit Kronis Nah Ini adalah Programnya BPJS Untuk sayang Sama Masyarakat Indonesia Untuk menjaga Yang punya Penyakit Kronis Berupa Diabetes Dan juga Hipertensi Supaya Jauh dari Komplikasi Jadi Kita Screaming Untuk Menilai Ada tidaknya Sudah komplikasi Atau enggak Di dalam Tubuhnya Jadi Itu adalah Fungsi ginjal Yang dinilai Kemudian Kolesterol Lengkap Itu untuk Menilai Risiko Kejadian Kardiofaskular Disis Dan juga Satu lagi Kalau diabetes Yang dinilai Itu adalah HBA Sopici Jadi ini Kalau bukan Pakai BPJS Di swasta Ini sekitar Seratus Dua puluhan Seratusan ribu Kemudian ditambah Dengan yang lain-lain Mungkin bisa Abis Sampai 500 ke atas Tapi kalau Punya BPJS Kemudian Di Vasca Satunya Baik itu Di puskesmas Ataupun Di keluarganya Ada program Prolanis Anda bisa Mendaftarkan diri Saja Untuk Ikut Program Prolanis Jadi nanti Akan Mendapatkan Kesempatan Medical Checkup Setahun Sekali Tidak hanya Di Prodia Tetapi juga Di lab Swasta lainnya Berkerjasama Dengan BPJS Jadi Senang banget Kita bisa Saling ke Pang Royang Untuk mendukung Program BPJS Pak Joni Betul Ada yang mau Disampaikan lagi Barangkali Sesuatu yang Baru Mungkin Dari Prodia Untuk Sahabat Sobat Sehat Di sini Pak Joni Mungkin beberapa Sudah saya sampaikan Tadi Jadi Prodia Mobile Bisa Dimanfaatkan Oleh Para Sahabat Semua Karena Disitu Banyak Sekali Ada Informasi Bisa Registrasi Secara Online Kemudian Satu lagi Kelebihannya Adalah Bisa Membuka Hasil Secara Online Jadi Nanti Setiap Hasil Pemeriksaan Selesai Di Prodia Akan Dapat SMS Notifikasi Kemudian Tinggal Buka Di hasil Online Itu Bisa Dibuka Bisa Terlihat Hasil Pelanggan Statusnya Pun Masih Ada Jadi Setiap Periksa Ke Prodia Itu Ada Statusnya Tersimpan Dengan Rapi Di Sana Kemudian Untuk Para Pelanggan Yang Ingin Bertanya Tanya Dengan Prodia Kita Ada Kontak Prodia Di 15830 Jadi Nanti Di Sana Ada Operator Yang Membantu Selain Itu Untuk Yang Ingin Bertanya Tanya Tanya Tentang Prodia Ataupun Tentang Pemeriksaan Prodia Juga Ada Tanya Prodia Jadi Chatbox Ada Di Web Kita FB Messenger Dan Juga Ada Di Telegram Jadi Itu Artificial Intelligence Jadi Kalau Ngetik Sesuatu Dia Akan Jawab Jadi Mempermudah Misalnya Malam Pengen Nanya Tentang Prodia Sedangkan Cabang Sudah Tutup Jadi Bisa Memanfaatkan Tanya Tersebut Sama Yang Terakhir Ada Biaya Kenapa Untuk Nanya Ada Biaya Ada Nanya Gratis Gratis Dilayani oleh Tanya Nanti Ya Dan Yang Ngomong-ngomong Untuk Jam Jam Tadi Ngomongin Jam Operasional Kalau Untuk Yang Ditabanan Sendiri Operasional Jam Berapa Pak Joni Kalau Kita Sebelum Pandemi Kita Buka Sampai Jam Sembilan Malam Untuk Pemeriksaan Jam Sebelum Malam Tutup Tutup Kantor Kemudian Selama Pandemi Ini Kita Jam Agak Maju Jadi Jam Lapan Malam Sudah Tutup Layanan Jam Sembilan Kita Plus Prodia Kalau Untuk Jam Bukanya Jam Dari Jam Tujuh Pagi Sudah Siap Melayani Jadi Ini Mendukung Membantu Untuk Yang Mau Datang Untuk Perisah Yang Harus Puasa Jadi Nggak Harus Puasa Sampai Jam Sarapan Itu Nggak Harus Telat Telat Banget Gitu Jam Tujuh Sudah Bisa Di Periksa Jadi Jam J30 Sudah Bisa Sarapan Lagi Semoga Bisa Menjadi Inspirasi Untuk Teman Teman Yang Lain Juga Ini Ada Pertanyaan Beberapa Oh Ya Lupa Tadi Saya Nyampein Ada Hadia Hiburan Yang Disediakan Oleh Prodia Malam Hari Ini Untuk Penanya Jadi Ini Langsung Aja Ya Kita Diskusikan Pertanyaan Pertama Dari Puri Arti Ini Mau Tanya Dokter Kalau Checkup Ke Prodia Berapa Perkiraan Harganya Wah Ini Jangan Nanya Saya Nanya Sama Pak Juni Silahkan Pak Dijawal Pak Oke Oke Kalau Untuk Pemeriksaan Kalau Untuk Pemeriksaan Tergantung Pemeriksaannya Tergantung Tes yang Dipilih Kalau Misalnya Untuk Pemeriksaan General General Checkup Kita Ada paket Yang Standar Dari Sekitar 800.000 Sampai Yang paling Lengkap Sekitar 4.000 Tapi Jangan khawatir Sahabat Prodia Karena Dari Tanggal Kemarin 18 Agustus Sampai Dengan 22 Agustus Hari Sabtu Nanti Prodia Ada program Kemerdekaan Jadi Pelanggan Tinggal Membayar 75% Pemeriksaan Untuk paket Paket Yang sudah Kita Buatkan Dan Pemeriksaan Genomik Yang tadi Saya Jelaskan Jadi Ini Untuk Menilai Risiko Seseorang Untuk Terkena Penyakit Dicegah Sebelum Dia Beneran Sakit Betul General Checkup Jadi Gitu Puri Bisa Di Di Pertimbangkan Nanti Mau pilih Yang mana Bisa Tanya Tanya Dulu Nanti Sama Customer Service Ini Ada Jaya Akun Jaya Weda Selamat Malam Apa Saja Nampaat Dari Prodia Mobile Apakah Bisa Dipakai Untuk Registrasi Dan Home Service Juga Oke Prodia Mobile Aptekasi Yang Di HP Ya Mobile Apps Selamat Malam Pak Jaya Weda Untuk Mobile Apps Pastinya Bisa 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 Dilakukan Untuk Registrasi Secara Online Kemudian Setelah Melakukan Registrasi Sampai Dengan Tahap Transfer Pembayaran Nanti Akan Dapat Kode Booking Nanti Akan Dihubungi Oleh Customer Service Kami Jadi Nanti Bisa Janjian Apakah Pengambilan Darah Di Prodia Justru Lebih Cepat Karena Sudah Selesai Transaksi Tinggal Datang Tinggal Ambil Darah Bisa Langsung Pulang Atau Kalau Bapak Ingin Home Service Atau Diambil Darah Di Rumah Itu Pada Saat Dihubungi Oleh Petugas Kami Nanti Bisa Disampaikan Janjian Kapan Rencana Diambil Darah Seperti Itu Bapak Jadi Drive Thru Yang Beli Fried Chicken Datang Tinggal Pulang Hasilnya Juga Digital Semoga Menjadi Inspirasi Untuk Yang Lainnya Juga Biar Seperti Itu Jaman Sekarang Kalau Bolak Balik Bolak Balik Mulu Nanti Malah Di jalan Kenapa Napa Gimana Masa Pandemi Kan Keluar Hanya Bisa Diminimalisir Digitalisasi Itu Untuk Akun Jaya WD Semoga Udah Bisa Terjawab Kemudian Ini Dari Akun NW Mirai Ini Baru Diomongin Bahwa Ada Hadiah Banyak Yang Nanya Dan Mau Tanya Kalau Di Prodia Tabanan Bisa Dilakukan Repit Tidak Untuk Menempatkan Surat Keterangan Sehat Umum Dan Kira-kira Biayanya Berapa Soalnya Banyak Yang Sering Nanya Puskesmas Nah Ini Salah Satu Bidan Puskesmas Di Sini Di Margo Gimana Selamat Malam Mbak Mira Ya Berarti Mbak Mira Jadi Kalau Untuk Prodia Tabanan Kita Bisa Menerima Pemeriksaan Rapid Test Kita Ada Ruangan Khusus Untuk Melayani Pelanggan Pelanggan Yang Melakukan Tes Rapid Test Tapi Kita Menerima Untuk Pelanggan Pelanggan Yang Membawa Pengantar Dari Dokter Pastinya Seperti Itu Karena Kan Harus Ada Pre Dan Post Conseling Dari Dokter Seperti Itu Kalau Misalnya Ada Pelanggan Yang Tidak Membawa Pengantar Dokter Biasanya Kami Arahkan Untuk Melakukan Konsultasi Dulu Dengan Klinik Swasta Yang Kami Sudah Kerjasama Di Tabanan Seperti Itu Untuk Lebih Jelasnya Bisa Hubungi 4790499 Prodia Tabanan Kalau Untuk Ini Satu Lagi Tarif Pastinya Sesuai Dengan Arahan Kemenkes Tarif Kita Rp150.000 Yang terbaru Ya Oke Ini Tarif Yang terbaru Ya Betul Jadi Kalau Yang dulu Mungkin Ada Bervariasi Nah Sekarang Karena Sudah Ada Himbawan Untuk Supaya Lebih Terjangkau Jadi Ya Dipaksikan Seperti Ini Harus Ya Nanti Rezekinya Dari Yang tempat Lain Nanti Mendukung Program Pemerintah Juga Mendukung Program Pemerintah Itu Amalnya Banyak Banget Banyak Banget Aduh Oke Apalagi Sudah Mau Dese Ini Kita Harus Saling Gotong Royong Selanjutnya Dari Ara Laksana Selamat Malem Mau Bertanya Apakah Untuk Cek Rapid Test Untuk Keperluan Administrasi Test CPNS Prosesnya Cepat Dan Itu Berlaku Berapa Hari Nah Ini Berapa Lama Mungkin Masa Tunggu Setelah Kita Ngambil Sample Sampai Hasilnya Keluar Mungkin Itu Maksud Perkanyaannya Dari Ara Laksana Oke Selamat Malam Beli Ara Laksana Mungkin Rapid Test Sudah Saya Jelaskan Tadi Ini Untuk Saya Sambung Untuk Rapid Test Untuk Keperluan Administrasi Jadi Rapid Test Bisa Diprodi Dengan Beberapa Syarat Yang Tadi Kemudian Memang Hasil Kita Apa Namanya Kalau pagi Melakukan Test Itu Sekitar Jam 5 Sorry Itu Sudah Selesai Hasilnya Gitu Tapi Kalau Pertanyaan Yang terakhir Berlaku Berapa Hari Itu Maksudnya Ini Untuk Testnya Itu Tergantung Ini Tergantung Masing-masing Institusi Tergantung Yang Minta Biasanya Ada Kalau Yang Dulu Berlaku 14 Hari Kemudian Berlaku 7 Hari Paling Terakhir Update Itu Berlaku 7 Hari Nanti Dikonfirmasi Aja Sama Yang Minta Itu Harus Kapan Karena Kalau Harus Ini Dorinan Ngeceknya Supaya Tidak Jauh-jauh Sama Tanggal Masa Berlakunya Oke Iya Karena Tidak Terasa Kita Sudah 30 Menit Ternyata Sharing Dari Prodia Banyak Input Yang Saya Pribadi Dapatkan Dan Teman-teman Pasti ada Beberapa Yang ada Seorang Dokter Ada yang Punya Klinik Ada yang Bekerja di Puskesmas Semoga Itu bisa Menjadi Inspirasi Terutama Ini Cara Mengakses Fasilitas Kesehatan Agar Lebih Dipermudah Tidak Hanya Harus Dateng Tetapi Kita Bisa Telepon Dulu Bisa Lewat Aplikasi Dan Lain-lain Bisa Drive-thru Dateng Tinggal Ambil Bayar Sudah Diteransfer Kan Gitu Ya Pak Ya Yang Terpenting Ketika Kita Mau Dateng Kemanapun Keluar Rumah Kita Harus Menggunakan Masker Dan Lakukan Protokol Kesehatan Sama-sama Kita Menjaga Kesehatan Kita Dan Kesehatan Orang Lain Pak Jonny Terima kasih Banyak Untuk Sharing Semoga Sehat Semua Aman Dan Saya Yakin Apa yang Ketahu Brolin Pasti Bermanfaat Untuk Teman-teman Dan Juga Bisa Lebih Yakin Untuk Mendapatkan Mencari Pertolongan Kefasilitas Kesehatan Apabila Mereka Perlu Di Masa Pandemi Selamat Malam Pak Jonny Terima Kasih Terima Kasih